Intro Keluarga Gen Halilintar tidak pernah luput dari perhatian masyarakat tanah air Pasalnya, ada saja yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar Sebelum melanjutkan videonya mohon dukungan Anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Jika sudah mari kita lanjut videonya Gen Halilintar baru saja membagikan momen ulang tahun ke 30 pernikahan mereka Lenggo Geni Farouk dan Halilintar Anoviel Asmit merayakan ulang tahun tersebut bersama 9 anaknya di Dubai Tak tanggung-tanggung, mereka memilih restoran Dinner in the Sky Dimana restoran tersebut berada di atas udara dan tergantung menggunakan kren Momen tersebut lantas dibagikan melalui akun Instagram at Geni Farouk Seram kalau barang-barang ada yang jatuh ke bawah Mana anginnya lumayan What an experience tagar syukur tanda pagar 30 tahun Gen dan Halilintar Bersebelas dining in the sky Yang takut ketinggian Ada yang deg-degan at-at-dinner in teskiwai tagar Dubai Tulis Geni Farouk Dalam momen tersebut Mereka tampak sangat senang dan mengabadikan momen itu dengan ponsel masing-masing Terlihat juga Lenggo Geni Farouk dan Halilintar Anoviel Asmit yang saling menyuapi makanan Syukur 30 tahun Gen dan Halilintar bersebelas di atas langit Tulisnya di awal video tersebut Perayaan ulang tahun pernikahan ini hanya bersebelas lantaran Atta Halilintar dan Tarik Halilintar sedang menjalankan Umrah di Tanah Suci Video ini kemudian menarik banyak perhatian warganet Salah satu yang disoroti warganet Warganet adalah soal sang cucu Amena Hana Nur Atta yang juga ikut umrah bersama orang tua dan keluarga besar Aurel Hermansyah Banyak warganet yang berharap keluarga besar Gen Halilintar dapat bertemu dengan Amena Hal ini tampak dalam komentar video tersebut Ditunggu Amena di Mekah Komentar seorang warganet Dubai itu dimana ya? Semoga bisa ketemu Amena di Mekah Ujar warganet ini Sekian informasi yang dapat admin sampaikan Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah Terima kasih